Tingkatnya berapa pak? 5 ribu 5 ribu per orang Lepas angin besar berani berlayar gak? Tetap berani Hai guys Ketemu lagi sama saya Di channel Pungkis JY Dan kali ini Jalan-jalan kita Menuju ke sebuah Danau yang tersembunyi Tapi keindahannya Luar biasa indah Tepatnya kita mau Ke Telaga Menjer Yang berada Di Desa Maron Pecamatan Garung Wonosobo Dan jika kita tempuh Dari Alun-alun kota Wonosobo Berjarak sekitar 11 km Dan dengan waktu tempuh Kurang lebih 30 menit Wow deket ya Tapi karena saya dari Banjarnegara Jadi ya lumayan lah ya Sekitar 60 menit Untuk mencapai ke tempat wisata yang satu ini Oke teman-teman Kita berenam Nanti kita bakal Tahu seperti apa kondisi Telaga Menjer saat ini Dan pastinya Kalau kalian Pengen tahu juga Dari Ibu kota Kecamatan Garung Telaga Menjer Cuma berjarak 2 km Wow deket banget ya Baik teman-teman Sekarang kita nikmati aja dulu Perjalanan kita Menuju ke Telaga Menjer Dan Jalannya lumayan Bagus ya Ya udah hot make lah ya Tapi Perlu berhati-hati juga Karena Jalannya Naik turun Dan Berkelok Mesti harus Waspada Oke pokoknya kita list aja ya Kita nikmati dulu Kanan kirinya Wow Pemandangannya sejuk guys Oke Teman-teman Ini Kayaknya Jalan agak-agak sempit nih Ternyata Kita itu Ada yang Ambles guys Jadi Yang dipakai Cuma Sebelah aja Disini Mesti harus Hati-hati ya Mesti harus Hati-hati ya Lidahnya Ketekak-tekuk nih Karena jalannya Berkelok Jadi lidahnya Ikut ketekuk ya Oke Itu Mudah-mudahan Akan segera Diperbaiki Dan Ketika saya Jalan-jalan Menuju ke sini Tepatnya Bukan hari libur Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 Sepertinya Sudah Semakin deket nih Untuk Tempat wisatanya Jadi Bersiap-siap aja ya Nanti kita bakal Jalan-jalan Dan kita bakal Manjakan Mata kita Untuk menikmati Sebuah danau yang Wow Luar biasa Katanya seperti itu Karena saya juga Belum pernah Kesini sih Oke Pokoknya diikutin Kita aja ya Kalian Tidak usah Kemana-mana Bagus Baguslah tempatnya ya Dihiasi dengan Apa namanya Pohon-pohon Semaranya Ada tempat Untuk sholat Musolat Toilet juga Udah tersedia Dan pastinya Bersih Kita mau beli Tiket dulu guys Oke Teman-teman yang lain Udah pernah masuk nih Saya ketinggalan Selamat pagi pak Dengan pak siapa Pak Sobirin Pak Sobirin Pak Kalau masuk ke Telaga Manjar Tiketnya berapa pak 5 ribu 5 ribu per orang Itu sudah Lain parkir ya Karena parkirnya Di luar area Oke Tidak hari buka ya pak ya Iya Makasih pak Eh buka mulai jam berapa Mulai jam 6 Jam 6 sampai Sore Oke Terima kasih Makasih ya pak Sukses Ya guys Ini sudah Sekitar jam setengah Sebelas Siang Tapi karena Cuaca Agak mendung ya Jadi Apa namanya Sinar mataharinya Juga agak malu-malu gitu Sehingga Gambar yang kita ambil Tidak Begitu tampak cerah ya Gak apa-apa Yang penting Keindahannya Tidak Berkurang Objek Wisata Yang terletak Di Wilayah Kejamatan Garung Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah Ini Bisa jadi Salah satu Tempat Alternatif Setelah Tentunya kita Menunjungi Diang ya Karena Di Wilayah Sobat Tempat Wisata Yang Sangat Menarik Dan Alami Dan Pastinya Untuk Telaga Menjer Ini Merupakan Satu Tempat Wisata Dengan Pemandangan Danau Dan Juga Bentangan Gunung Sindoro Yang Begitu Cantik Sekali Dari Dari Mana Mas Sumowono 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 Semarang Rombongan Pondok Oke Selamat Berkeliling Mas Oke Guys Ini Memang Bukan Hari Libur Tapi Pengunjung Lumayan Banyak Dan Dari Luar Kota Tadi Saya Sempat Ketemu Ada Beberapa Memang Sangat Tertarik Dengan Adanya Telaga Menjer Ini Indahnya Indah Indah Alami Benar Benar Ini Untuk Penyiapan Perahu 250 Kalau Sudah Memenuhi Kota 10 Orang Tapi Nanti Biar Lebih Tepat Nanti Kita Tanyain Sama Karyawannya Ya Guys Disini Asik Ya Guys Iya Kan Benar Selamat pagi menjelang siang Pak ya Mas Selamat pagi Mas Ini Untuk Kapalnya Itu Tadi kan Disana Tertera 250 Ribu Rupiah Per 10 Orang Itu Kalau 250 Itu Kalau Private Itu Pribut Maksimal 10 Orang Itu 250 Rupiah Kalau Perorangan Itu Satu Orang 20 Tapi Minimal 10 Sampai 15 Orang Maksimal 20 Berarti Kalau Misalkan Tidak Mencukupi Kuota Yang 10 Orang Itu Berarti Tetap Harga Sewa Mas Walaupun Umum Tidak Privat Biasanya Itu Maksimal Harga Sewa Oh Gitu Ya Oke Mas Mas Kalau Untuk Sehari Bisa Jalan Berapa Kali Biasanya Kalau Hari Terus Ini Mas Muternya Seuas Ini Kira-kira Berapa Putaran Kurang Lebih 30 Menit Lama Juga Terus Kalau Hari Libur Mas Hari Libur Ada Pakat Spesial Gitu Biasa Biasa Sekarang Sudah Mulai Menggeliat Lagi Mas Manjar Dengan Mas Mas Saya Marco Pas Marco Namanya Bagus Ya Ini Titisan Afrika Bu Itu Orang 2000 Oh Gitu Iya Sama Saya Sama 2000 Yang Berhenti Berapa Gitu Awet Muda Mas Unit Ada Berapa Mas Semuanya Total Di sini Di Pengelolaan Bumda Sama Karang Torana Ada 12 12 Oh Itu Milik Bumda Semua Yang Mengelola Tapi Pemilik Perorangan Pakai Bambu Itu Kuat Mas Kuat Malah Lebih Kuat Yang Pake Bambu Daripada Pake Itu Apa Yang Seperti Yang Di Laut Pake Fiber Oh Gitu Malah Lebih Kuat Pake Bagus Soalnya Bawah Jadi Datar Jadi Kalau Ada Angin Itu Tidak Bakal Guli Oh Gitu Kalau Pake Yang Fiber Itu Malah Lebih Berat Juga Ya Soalnya Di Disini Kalau Pas Lagi Ada Angin Itu Lumayan Besaran Oh Gitu Terus Kalau Pas Angin Besar Berani Berlayar Gak Tetep Berani Tetep Berani Aman Selama Ini Aman Kalau Angin Nggak Sama Hujan Kalau Angin Sama Hujan Itu Takutnya Angin Masuk Jadi Penumpang Masah Oh Gitu Ya Kalau Kapasitas Berapa Orang Mas Kapasitas Minimal Terus Untuk Perawatan Bambu Ini Berapa Lama Gantinya Kalau Perawatan Kalau Cuma Perawatan Sederhana Itu Satu Tahun Kita Paling Servis Samping Samping Tapi Kalau Yang Total Kadang Tiga Tahun Sudah Sudah Siap Berlayar Sudah Siap Berlayar Mas Perlu Dibantu Enggak Mas Di Belakang Penumpangnya Sudah Ramai Ya Cara Menjalankannya Pertama Kayak Gitu Untuk Membawa Ke Tengah Tengah Danau Oke Kita Mau berangkat Dari Informasi Yang Tadi Saya Dapat Aduh Sorry Sorry Telaga Menjar Ini Merupakan Telaga Alami Dan Terluas Di Area Risata Dataran Tinggi Dieng Kemudian Untuk Apa Namanya Ketinggian Telaga Menjar Sekira 1300 Meter Di Atas Permukaan Laut Dengan Luas Sekitar 70 Hektar Dan Berada Pada Kedalaman 50 Meter Lumayan Ya Makanya Arus Tetap Berhati Hati Perahunya Enak Ya Karena Berarti Tengah Danau Itu Tidak Berasa Goyang Jadi Kita Bisa Sambil Ngopi Mungkin Ya Kalau Bawa Kopi Jadi Di Jalan Perahu Itu Tenang Karena Airnya Tidak Seperti Di Pantai Pantai Jadi Perahunya Berjalan Sangat Rambat Dan Asik Senang Kalau Naik Perahu Di Sini Ya Pocoknya Tadi Informasi Penting Yang Juga Perlu Kalian Tahu Bahwa Apa Namanya Untuk Selfie Ataupun Berfoto Di Lokasi Pelagaman Ini Sudah Tidak Dikuti Biaya Artinya Tempat Yang Bisa Dibunang Buat Selfie Itu Gratis Ya Cuma Memang Disediakan Kontak Untuk Kontak Apa Ya Namanya Kontak Apresiasi Mungkin Ya Kayak Gitu Jadi Ngasih Seikhlasnya Nggak Ngasih Pun Juga Tidak Masalah Karena Boleh-boleh Aja Perfoto Disitu Sekuas-kuasnya Baik Teman-teman Masih menurut Informasi Yang Tadi Tadi Saya Dengar Bahwa Pelagamanjer Ini Terbentuk Dari Ledusan Vulkanik Di Kaki Gunung Paku Wajah Yang Terjadi Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Akhirnya Ledusan Itu Membentuk Sebuah Cekungan Yang Sangat Luas Dan Dalam Semakin Lama Cekungan Tersebut Dipenuhi Dengan Air Hujan Dan Air Yang Berasal Dari Sejumlah Mata Air Di Sekitarnya Sehingga Terbentuk Terlaga Mencari Uni Apa Situ Ya Oh Burung Iya Amik Teman Bagaimana Rasanya Penumpang Puas Enggak Puas Kepingin Lagi Enggak Kepingin Lagi Insya Allah Kapan Kapan Ya Biar Bisa Makan Disini Enak Kayaknya Halo Dede Masuk Youtube Oke Dah Masnya Dari Mana Purbalingga Kita Mendarat Oke 30 Menit Kita Sudah Berjalan Mengelilingi Danau Di Telaga Menjer 30 Menit Oke Kita Mau Turun Ya Satu lagi Yang menarik Di Telaga Menjer Buat Teman-teman Yang hobi Mancing Para Pemancing Mania Di Telaga Menjer Ini Memiliki Banyak Sekali Variasi Jenis Ikan Jadi Boleh Mancing Disini Ayo Sudah Malah Pada Mematung Disitu Gak Berdiri Sudah Duduk Lupa Berdiri Ayo Lambaikan Tangan Terima kasih Terima kasih Mbak Ketemu lagi Kapan-kapan Kapan-kapan Terima kasih Mbak Terima kasih Ketemu lagi Kapan-kapan Cantik Monggo Terima kasih Terima kasih Mas Sukses Sukses Mbak Kina Capek Nanjak Capek Dari mana Mas Dari Kendal Jauh Selamat Menikmati Indah Sekali Taman Bunganya Eh Bukan Taman Bunga Apa namanya Perkebunan Cemara Di atas Danau Danau Tersembunyi Di Menjer Beri kau Pada beri kau Iya ibu Iya Jalau 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 Pertama Jalau 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 Ini ada Deretan Pohon Semara Di atas Danau Menjer Di atas Telaga Menjer Indah sekali dan lumayan sejuk numpang lewat ya mas dari mana mas semarang jauh ya, cuma berdua saja pesannya gimana sampai ke menjer senang enggak yang gelap banget sejuk juga ya enak ya enggak panas ya julan ya mas kita lihat dari atas ini guys permisi emang enggak emang enggak bu apa masanya bunti bu oh dekat ya emang enggak emang enggak emang emang enggak emang enggak